Intro Halo Travelers! Hari ini Fiani dan Nia datang di suatu tempat yang lucu banget. Gimana sih kak? Ini di Hotel Kila Infinity 8 Bali. Di dalamnya juga apa ya, kayak warna-warni gitu. Dan katanya sih hotel ini strategis banget gak sih? Iya, jadi kayak deket gitu mau kemana-mana. Oh, 8 Destination in 8 Minute. Iya, nah beberapa diantaranya itu ada QWK, Pantai Dreamland. Ada juga Jimbaran, Bandara dan lain sebagainya. Ntar aku sebutin di video ini, penasaran kan? Dan sekarang kayaknya aku udah capek juga. Udah pengen cek in deh. Udah pengen cek in, pengen nyobain kasur empuknya dan bagaimana sih lucunya si Hotel Kila Infinity 8 Bali ini. Yuk langsung kita cek in. Cus! Selamat pagi Fiani! Nah, ini dia kamarnya masih gelap, memang masih gelap. Aku nyalain dulu. Yay! Welcome to Fiani's Room! Dan ini adalah switch room di Kila Infinity 8 Hotel Bali. Ini ada extra bed. Dia bisa ditarik, dia bisa ditarik. Ini juga bisa dijadikan sofa ya pastinya. Kalau misalnya kamu kesini sama 4 orang itu bisa ditampung di sini. Nah, ini luas banget. Bisa diliat tuh. Ini luas banget karena memang besarnya juga 43 meter persegi. Jadi memang ya ini adalah kamar terluas di Kila Infinity 8. Nah, ini dia bedroom-nya. Wah, lucu sekali. Dan, wuh, estetik ya. Ada quotes-nya, Today is a beautiful day in Bali. Ih, kalau aku sih bakal aku foto, klik, aku upload di Instagram. Sorry, karena ya namanya juga untuk kebutuhan sosial media, ya nggak sih? Jadi, walaupun hotelnya secantik ini, warna-warni dan juga sangat liburan banget. Tapi ini juga ternyata ruang meeting-nya pun bagus. Dan juga ada boardroom di mana dia bisa menampung sekitar 25 orang. Jadi itu eksekutif kayak kursinya, terus ruangannya gitu. Cakep banget gitu. Kalau ini kan kamar aku nih, ya kan? Yang ada extra bed, yang aku suka banget ada extra bed-nya. Karena aku bisa bawa teman aku ke sini. Dan juga ada living room-nya. Kalau kamarnya kira-kira kayak gimana ya? Kepo kan? Yuk, kita lihat. Hai, traveler. Nah, itu tadi kan kamarnya Viany. Sekarang jiliran aku mau ngejelasin kamar yang bakal aku tempatin malam ini. Nah, ini aku di Deluxe Room. Luasnya itu 26 meter square dan ini dapet yang twin bed. Terus ada TV. Kulkas sama TV-nya juga bagus. Nah, terus coba kita lihat yuk toiletnya. Nah, di sini tuh ada shower sama toilet. Jadi tempatnya agak misah gitu. Dan di dalam toilet tuh kayak cakep gitu ada bunga anggreknya. Abis itu dan di sini tuh kayak ada lumayan macem-macem. Ada hair dryer juga. Di sini itu memang terkenal dengan punya public toilet di bawah. Itu yang unik banget. Jadi, apa ya kayak selain kamarnya nyaman. Kalo travel lagi di bawah terus kayak pengen ke toilet. Toilet juga lucu. Nah, menurut aku kan udah lapar nih. Sekarang saatnya. Makan di channel deh sama Viany. Yuk! Nia mana ya? Jadi tuh aku ditungguin Nia mau makan bareng. Oh itu dia! Halo! Pasti nungguin aku deh. Iya nih! Dari mana aja? Aku tadi abis ngobrol sama chef yang bikin ini. Oh wow! Kamu pasti baru ngeliat doang kan? Iya, aku dari sini ngeliatin. Hahaha! Jadi yang bakal kita makan siang ini, travelers, adalah bebek samkila. Nah, bebek samkila ini adalah bebek segar. Langsung dimasak, dimarinate, terus baru digoreng setengah matang. Setelah 5-8 jam ya. Digoreng setengah matang, abis itu digrel. Kita makan aja yuk! Langsung! Oke! Oke! Sekarang! Batang! Tiap魔 remote. M半 Look Rod, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton